Pesona Dewi Roroyono sejajar dengan Kendedes, keturunan Sunan Kalijaga, istri Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Nama kecil beliau ialah Raden Prawoto. Sunan Muria adalah putra kepada Raden Said, Sunan Kalijaga. Sumber pakem sejarah nama Sunan Muria adalah Umar Said karena mewariskan darah bangsawan tubat dari Sunan Kalijaga maka lebih dikenal dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, beliau merupakan putra dari Raden Said, Sunan Kalijaga, dengan Dewi Saroh, Putri Sya Maulana Ishak. Setelah dewasa, Sunan Muria telah bernikah dengan Dewi Sujina, adik Sunan Kudus. Dewi Sujina adalah putri dari Sunan Kudung, Said Usman Haji, dan Sunan Muria menikah dengan Dewi Rorono-Royono Putri Ki Ageng Ngera. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina dikaruniai seorang anak Said Syarifuddin, Raden Saridin, Syed Jambung, Wali Yulo Sunan Lando. Dan dari pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Rorono-Royono dikaruniai tiga orang anak yaitu Sunan Yamblungan, Raden Ayunasiki, Pangeran Santri. Di dalam usaha mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat umum, Sunan Muria telah turut menggunakan gamelan dan wayang kulit sebagai alat media untuk berdangwah. Dan telah dikatakan juga bahwa beliau adalah pencipta bagi tembang Sinom dan Kinanti. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung-gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat ia dimakamkan. Sumber versi catatan sejarah menyebutkan Sunan Muria sebagai anak kandung dari Sunan Mudung. Sunan Mandalika sangat tidak sesuai karena bukti kebenaran otentik Dewi Sujina istri Sunan Muria adalah putri dari Sunan Mudung, Said Usman Haji. Raden Umar Said atau dikenal sebagai Sunan Muria merupakan salah satu tokoh wali Somo yang dikenal sangat merakyat dan disegani. Perannya sebagai bagian penyebar ajaran agama Islam di Nusantara membuat namanya sangat dikenal. Tak hanya itu, kesalahannya juga terkenal dan matut dijadikan contoh oleh umat Islam. Sunan Muria adalah putra dari Raden Said, Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarong. Putri Syekh Maulana Ishak. Dewi Sarong juga keturunan Trasultan Malik Pusaleh Kesultanan Samudera Pasai dari jalur Ibu Sultanan Pasai. Kemudian nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung. Gunung Muria letaknya ada di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Wilayah tersebut kini jadi tempat Sunan Muria dimakamkan yang wafat pada tahun 1560 Masehi. Ada yang menyebut bahwa Sunan Muria merupakan wali Somo termuda di antara wali-wali lainnya. Ketika berajak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Suchina, Putri Sunan Kudung, adik dari Sunan Kudus. Sunan Muria juga menikah dengan Dewi Roroyono, Putri Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang. Saat Sunan Muria menikah dengan Dewi Suchina dikaruniai seorang anak bernama Raden Saridin, Syejang Bung, atau dikenal juga sebagai wali Yulah Sunan Lando. Sedangkan pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono dikaruniai tiga anak yakni Sunan Nyamplungan, Raden Hayunasiki, Pangeran Santri. Sosok Sunan Muria berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Hal itu karena dirinya merupakan putra dari Sunan Kalijaga dikenal akan ilmunya yang sakti. Tidak hanya berdakwah, Sunan Muria juga dikenal sangat merakyat. Ia mengajarkan warga cara bercocok tanam, melaut, hingga berdagang. Nah, cara bergaulnya ini disebut sebagai Tapangeli, artinya menghanjutkan diri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!